Yo friends, welcome back to Fransanjaya channel, hanya mainan yang mempersatukan kita. Salam hormat buat para Wibu senior. Yes, karena gue yakin ini Evangelion, pasti fansnya kebanyakan adalah Wibu senior fans. Anime-nya udah lama, lawas, nostalgia, mainannya dibikin lagi sama badai menjadi metal build. Box-nya keren banget. Sebelah gininya, metal build, ini di foil, emas, jadi super metallic fans, dia menonjolkan tipenya. Kemudian bawahnya bandai, warna biru. Kemudian Tamashi Nation. Ya, event di Jepang sana, dimana setiap kali ada Tamashi Nation itu seringkali bandai mengeluarkan produk-produk barunya fans. Salah satunya ini nih. Ya, kemudian ini gambarnya, 001, full armor, full weapon. Gila, gokil banget fans. Tapi memang ini udah di touch up, dimodif jadi kekinian. Karena anime-nya itu jadul. Tapi si Ray ini agak ngeri ya, dia tuh ceweknya dingin banget fans. Tanpa ekspresi loh. Ya, dia bisa memandang sesuatu, gak ada emosi. Kayak gak ada jiwa fans. Kayak robot patuh taat sama pemimpinnya. Cewek yang kayak gitu emang gemesin tapi menakutkan coy. Langsung kita unboxing. Evangelion unit 00. Karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Mame. Ini sebenarnya definisi dari mainan yang sesungguhnya fans. Memang setiap ini ya, mau statue 1 banding 1, harga ratusan juta, sampai yang paling kecil, seringkali gue sebut mainan. Kenapa? Ya, mainan coy. Mau semua hal apapun dia, tetap mainan. Cuman bedanya ini mainan sultan. Ya, woh. Gila nih, aksesorisnya banyak banget fans. Oke, manual book-nya. Nah, dalemnya. Ah. Ah, sengit. Sengit si Ray. Dia mau bilang hello, ini machine kit. Enggak, enggak, enggak. Ini sengit plastik coy. Ya, ciri kasih metal build. Dia unitnya, robotnya selalu dikasih stereofoam. Sedangkan aksesoris lainnya, dia selalu dikasih blister beginian doang fans. Yo, friends. Buat teman-teman, buat kalian semua yang pengen pre-order statue. Langsung aja ke statue for heroes. Yang adalah sister company-nya dari Live4Toys. So, pre-order with confidence. Manual book-nya, friends. Jangan sampai enggak dibaca. Karena ini playable banget. Supaya kita bisa tahu apa-apa aja yang bisa kita lakukan. Ini pertama. Setiap part komponen yang kita dapatkan, banyak banget. Nah, ini, friends. Yang pertama, kita bisa pasang di shoulder-nya itu kayak semacam... Ini alat weapon gitu ya. Buat nanti kita, dia itu nempel ke hangernya gitu, friends. Kemudian artikulasi tangannya. Nah, ini gerak-geraknya. Mana yang bisa, mana yang enggak. Ini full, semuanya bahasa Jepang. Ya, menarik. Karena jadi bisa collectible item juga nih kertasnya, friends. Nah, ini ciri khas base-nya metal build dari zaman dulu, friends. Dia itu selalu kotak atau persegi panjang. Kemudian nanti tiangnya itu yang unik ya. Ini keren banget karena udah di-chat, friends. Lagi-lagi ya. Kalau kita beli gunda mentahan, itu bahan plastiknya itu jelek. Mentah. Kudu kita chat lagi. EVA 00Protocyte 00. Kita dikasih banyak banget part-part. Ini kayak semacam hanger-hanger-nya yang ada di markasnya gitu, friends. Karena si EVA ini ya, kalau dia terjepit. Kejepit lawan monster. Itu timnya yang ada di markas, dia bisa ngasih-ngasih weapon-nya, friends. Ya, dimunculin lewat hanger-hanger kayak gini-gini nih. Sama, ini pun juga bahannya dia plastik. Tapi udah di-chat jadi warna hijau army gitu. Ini nanti kita bikinan rakit. Ya, kita bakal rakit sesuai dengan di manual book-nya, friends. Salah satu ciri khas yang dimiliki sama si EVA. Kita pasang di trapezius pundaknya gitu ya. Ini yang menjadikan dia tuh ciri khasnya, friends. Kayak semacam apa ya. Plug-in untuk hangernya gitu lah. Lihat, ini banyak plastik tapi udah di-chat. Oke, kemudian udah dikasih vinyl marking juga. Jadi bener-bener udah enak banget lah. Udah kayak dinikmatin aja, friends. Dimanjakan kita sama si Bandai. Karena ini add-an sih tuh, lihat. Warna chrome-nya, warna gold-nya itu dia niat banget. Jangan harap kalau kalian beli Gundam yang, let's say, harganya 200 ribu, 300 ribu. Itu nggak di-chat itu, chatnya nggak akan sebagus ini, friends. Tapi ini udah bener-bener beda kelas gitu lah. Wih, ini kayak semacam senjata Basoka-nya. Oke, ini cukup gede banget. Kiri kanan, kiri dikasih dua. Ya, kemudian ada corak-corak dari warna orangenya. Ciri khas dari unit 00. Dia warna orangenya. Gue kurang suka sebenarnya, friends. Gue paling suka sih yang si Asuka ya. Nah, yang ini dia kayak semacam buat tambahan amunisinya, friends. Tuh, lihat. Ini logo NERF. Oke, dia itu vinil ya. Water vinil gitu, friends. Ini masangnya setengah modiar sih. Lihat tuh, lihat kecil banget. Tapi kita udah dikasih terima jadi, friends. Sama si Metal Build. Makanya harganya relatif lebih mahal daripada gunpla, coy. Ring naon. Kayaknya sih masih bagian dari amunisi senjatanya gitu ya. Sama, dia tengahnya juga udah dikasih water vinil. Nah, kalau ini adalah satu blister senjatanya, friends. Ini adalah daggernya ya. Oke, ini ciri khas senjata si Evangelion juga, friends. Tapi setau gue sih, si Asuka yang paling sering pakai ini dagger ya. Tuh, lihat. Keren banget kan partnya, friends. Kemudian ada kayak shoulder armornya. Dan sebenarnya ini masih banyak part-part kecil lainnya. Yang gue nggak kasih tahu, friends. Karena terlalu kecil dan nggak tahu fungsinya apa. Pokoknya kalian nanti kita bakalan rakit semuanya. Ini dia. Terakhir adalah figure-nya, friends. Gila, 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 gila. Ini feel yang udah lama gue nggak dapatkan, friends. Karena gue udah lama nggak unboxing metal build sih. Nah, ciri khasnya. Dia dikunci pakai stereo foam beginian. Dalamnya. Sabar, sabar, friends. Wah, wih, gila, 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 friends. Jadi ya, FYI ini kan udah lama, friends. Dan gue kemarin nyempetin diri lagi. Gue nonton lagi, friends. Sebelum gue unboxing ini nih. Jadi feel-nya, perasaannya tuh semangat banget, coy. Bergairah, gitu. Karena baru nonton animenya, udah gitu unboxing mainannya, coy. Wah. Gila, gila, gila. Ini action figure termasuknya, friends. Karena dia full artikulasi. Kalau kalian pecinta statue atau the next level-nya, kalau nggak salah ada prime one. Dia bikin, friends. Hello, friends. Scale-nya mungkin ini hampir, satu jengkal ya. Ini hampir 25 cm lah. Enggak lah, 20-an, friends. Tapi feel pertama gue, ini berat banget. Untuk ukuran sekecil ini, sekrempeng ini, ini robot berat, friends. Karena dia tuh inner frame-nya besi, coy. Yes, inner frame-nya besi. Itu feel yang pertama. Yang kedua, warna catnya keren banget sih. Gila, warna catnya keren banget, friends. Gue kebayang ya, kalau manual, kita cat pakai airbrush itu bagus sih ya. Tapi pasti nggak akan sekeren ini, friends. Karena ini kan pabrik kan cetakan. Pasti bakalan sedikit berepotan lah, kalau airbrush. Sejago apapun, kita nge-catnya pasti kelihatan beda, friends. Tapi itu plus-minus ya. Plus-nya itu jadi karya seni. Minus-nya memang nggak akan se-perfect ini, friends. Ini perfect banget sih. Catnya perfect banget, coy. Dan yang ketiga, itu sih. Vinylnya, friends. Vinylnya, yang kecil-kecilnya dia nempel sempurna. Nggak ada tulisan yang terkelupas, nggak ada logo yang ngelupas, nggak ada, friends. Ini masangnya setengah mau DR. Kalian pecinta Gundam, tahu lah. Nempel water vinyl ini bikin emosi jiwa, coy. Tapi ini udah full. Kita tinggal enjoy, kita tinggal nikmati, friends. Ya, artikulasinya sih jangan ditanya lagi, men. Besi, coy. Ya, kepalanya. Tuh, muter 360 derajat. Tangannya juga full. 360 derajat. Bisa dilepas. Bisa nggak sih? Bisa, friends. Ini ball join, ya. Kemudian double join. Lihat. Even tangannya, pergelangannya pun dia bisa dibuka. Bisa digerak-gerakin. Pasang dulu. Tapi memang salah satu minus metal build, ya. Dia tuh kadang-kadang kalau sering kita mainin, dia agak retoy dikit, friends. Badannya. Wah. Gelo. Lihat, tunduk. Keren. Karena kalau kita bongkokin, dia tuh ada sistem mekanisme yang bekerja, friends. Ya. Jadi udah kayak aslinya gitu lah. Ke pinggirnya, kakinya harusnya bisa sekelit. Wah. Gila sih. Jadi begitu gue tutup, ya. Itu sistem mekanismenya tuh, sendinya tuh kelihatan, friends. Tuh. Wah. Jadi buka, tutup. Buka, tutupnya tuh enak banget. Kelihatan jelas, sih. Pertama, gue mau cobain pasang hangernya dulu, friends. Ya. Kita ambil. Ini base-nya. Cabut. Wih. Pasang. Stand base utama colokannya. Sini. Nah, yang ini dia disini. Jadi sistemnya itu konsepnya kayak diorama, ya. Nah, ini opsi pertama, friends. Oke. Dia tuh ketutup tuh. Tapi kalau kita mau pasang ini, nah, ini kan colokannya nih. Ini belakangnya kudu kita colok, friends. Tuh. Wih. Ya mental. Ini yang saya bilang, Jepang itu des detail orangnya, friends. Hebat, sih. Jepang itu detail. Dan yang kedua itu kalau dia bikin mainan, ya. Dia tuh gak iseng-iseng gitu, friends. Jadi, beneran seniat itu dan konstruksinya itu dipikirkan sekeren itu, friends. Nah, ini udah kita pasang. Udah kita copot. Tinggal kita pasang ininya nih. Nah, pasang lagi. Sebelahnya. Wih. Gue ngata, ya. Kalian seneng gak sih dengan mainan-mainan yang kayak gini, friends? Karena setau gue, ya. Ada juga yang gak suka, loh. Ada yang pengennya itu begitu udah bayar, datang mainannya, dibuka itu langsung enjoy. Ada, friends. Yang gak mau ribet itu ada, friends. Kalau gue sih pecita mainan, ya. Jadi, apapun juga boleh-boleh aja. Nah, ini dia sini. Satunya lagi. Yang ini. Dia nempel di sini nih. Nah. Oh. Dikunci, men. Tuh, kan. Jepang itu gila, kan. Mikirin sampai segitunya, friends. Nah. Makanya kalau temen-temen artis lokal ya, yang pengen bikin mainan, harus jelas lah. Mainannya harus keren. Packing-nya. Kemudian konstruksinya. Jadi, kita yang beli itu nikmat gitu, friends. Maksangnya itu gak susah. Enak, enjoy banget. Nah, ini bisa digerak-gerakin buat nanti utamanya itu si evanya. Nih, friends. Gue pengen ngeracunin kalian. Ya, maininnya itu seenak ini, friends. Lihat nih, gue bakal pasang. Yang pertama ini kita turun ke bawah. Oke. Nah, disini ada lubangnya, friends. Kita ambil ininya. Oke. Lihat, keren banget gak sih? Tinggal kita tempel yang satu di sini. Oke. Satunya lagi, dia nempel ke belakang ini. Nah. Lihat, lihat. Wuh. Mak, sebelahnya lagi. Gila ya. Ini yang bikin mahal, friends. Tuh. Pasang lagi bawahnya. Ya, ini ball joint. Yang atasnya. Bawahnya ini tinggal kita colok sini nih. Nah. Ingat pelan-pelan ya. Karena ini bahannya plastik, friends. Jangan sampai patah. Berikutnya, kita memasang amunisinya, friends. Lihat. Ini pahannya kita bisa buka. Kayak gini nih. Oke. And then tinggal kita colok ininya, friends. Nah. Tuh. Ya, lubang-lubang. Buat kita colok nanti si pelornya, coy. Sama, sebelahnya lagi. Ini kita bisa buka. Nah. Pelan-pelan. Oke. Ngaceleng deh ya. Nanti diambilnya. Ini tinggal kita colok kayak tadi, friends. Nah. Sekarang kita cobain. Cas dulu, friends. Ya. Karena Evo itu kekurangannya. Dia kudu di cas, coy. Gak bisa jauh-jauh lama-lama dari kabelnya. Oh. Ini pertama. Kita dikasih selangnya, friends. Ini beneran selang. Dia nempel ke ini. Oh. Oh. Ini nih. Nah. Dia nyolok sini. Gak gitu. Dia colok ke bagian bawah sini, friends. Nah. Gak gini nih. Selangnya nih. Oke. And then. Kita sambung ke chargernya. Ini chargernya nih. Ini charger. Lucu ya. Ada yang beginian segala, friends. Ini jadi kayak di Pertamina gitu lah. Oh. Ini bisa milih antara ini atau yang ini. Baru kita colok ke belakang sini, friends. Nah. Gak gini nih. Gak gini, friends. Wow. Lucu ya. Kita bisa pose dia kayak yang lagi mau lari, friends. Biasa kan dia suka ancang-ancang gitu ya. Kayak gini nih. Nah. Gak gini. Ya. Gak lupa. Kita colok dulu ininya supaya ngejatuh. Atau kita bisa pose dia full armor. Gue sih sebenernya pengen nyobain dia full armor, coy. Buset, buset, buset. Ini semakin seru, friends. Dari sedapannya ya. Kita bisa attach dia pelurunya. Jadi real ya. Kita gak mungkin bisa nemak kalau gak ada pelurunya ini, friends. Sepelurnya. Nah, ini sebenernya bisa ditempel di tangannya. Bisa juga ditempel di hangernya. Kalau kita mau tempel di hangernya, ini kita harus pasang dulu ini ya, friends. Kayak semacam dudukannya nih. Kokang gitu lah. Ini di sini. Nah. Oke. And then tinggal kita colok di sini. Wuh. Gila sih. Gue paling seneng asli, men. Gue paling seneng sama yang beginian ya. Loh. Colok. Nah. Wih. Sebelahnya lagi. Dia nempel di... Ini sebenernya bebas sih. Ya. Kita bisa mainin bebas mau nempel di mana, friends. Lagi nih. Nah. Wuh. Udah gitu se-fanya nih ya. Lihat, friends. Gue mau ngasih lihat sesuatu yang keren nih. Dia tuh harusnya masuk pas ke hangernya. Yang ini dia nempel ke atas sini, friends. Lihat, lihat. Oke. Kayak gini. Nah. Tapi memang hati-hati karena ada peringatan ya. Kalau kita terlalu kasar, dia bisa transfer pin. Jadi hati-hati ya. Hati-hati, friends. Memang. Ya, tapi ya udahlah. Namanya juga playable ya. Bisa dimainin ya. Cep yang mengulpa sedikit mah cincai sih. Nah. Dia udah nempel. Oke. Sekarang tinggal kita rapi-rapiin sedikit aja sih. Tangannya nih. Tangannya pun dia ada tempatnya dong. Lagi ini. Nah. Lihat, lihat. Jadi kayak kekunci gitu, men. Oke. Kita rapi-rapi sedikit. Nah. Tipu, waspets. Ya, nostalgianya dapet. Kualitasnya bagus. Built-in produknya menakjubkan. Playable lagi. Ini gue syuting kayaknya 2 jam setengah, mas. Karena gue main-main, cobain-cobain. Ya, ini belum semuanya yang bisa kita garap. Ini baru mode. Standar doang. Katanya bisa pose dia lagi perang. Megang pistol. Megang basokannya. Belum lagi. Ini ada daggernya. Ciri khasnya, ciri khasnya, artikulasinya tak terbatas. Asik banget sih. Ini asik banget, friends. Unit 00 Evangelion Bandai Metal Build. Recommended dari gue, friends. Buat kalian pecinta mainan yang bener-bener mainan. Ya, di next videonya, wih. Kita bakal unboxing ininya, friends. Ya, walaupun gue kurang suka tokohnya, tapi Eva 01 warna ungu ini, gue rasa yang paling ikonik sih. Ya, ungu ini paling ikonik, friends. Paling diingat oleh semua pecinta Evangelion. Ini di next video ya. Kira-kira sama atau enggak, kita bakalan buktikan. Ya, beli. Cobain sendiri. Grepe-grepe sendiri. Feelnya bakalan beda daripada nonton video gue, friends. Ya, gitu aja. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye. God bless. God bless Indonesia. God bless ya.